Intro Halo selamat malam Bumimsa Senang sekali kita berjumpa dalam program yang selalu dapat menyelesaikan semua masalah Dengan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Berjumpa Berjumpa Saya langsung panggilkan saja seorang motivator yang selalu dirindukan Ini dia Cak Lonten Berjumpa Gimana sih kepalanya sakit kakinya sakit Maksudnya Pak info ditelan mentah-mentah ya gak apa-apa Aduh Gak apa-apa gimana Ya kan Habis dua halaman saya Loh Bapak makasihin korannya Ya infonya saya telan mentah-mentah Makan campur saya sakit Bapak untung dapat info dari koran Pak Kalau dari TV Pak Bapak TV Bapak makan Masuk semua ke mulut Saya gak sebodoh itu ya Pak Masa TV dimakan kan masih ada koran Bapak ini menelan info mentah-mentah terus yang ditelan mentah-mentah itu korannya Iya Dan Bapak memotivasi kita hari ini Menurut Bapak kita mau percaya orang seperti Bapak itu Percaya atau tidak itu urusan saya Jangan gegabah lah Saya bahas gegabah gimana Boleh Yaudah deh kalau gitu kita akan membahas gegabah malam ini Gegabah itu banyak yang menganggap sama dengan Sembrono Itu salah Ya sama dong Pak Salah Karena menurut KBB Sembrono itu kurang hati-hati Gak apa-apa Gak apa-apa Minus hati-hati kalau Nah kalau anda gegabah Itu takutnya nanti rugi di kemudian hari menyesal Makanya pikir yang baik dulu Jangan emosi, jangan buru-buru Aduh emosi susah ya Curiga, gua udah curiga Eh lah paling-paling Yang kotak-kotak-kotak disusun-susun itu apalah Iya Jangan disebut Oh yes Bikin orang depresi Saya gak akan ngajak Teteh Oh Saya akan ngajak, saya hanya menyediakan Wah kebetulan car, saya punya pesertanya car Ah yang bener Iya Ah gak salah dong Yaudah kalau gitu sekarang waktunya kita bermain Tata Sekat Nekisulit Baik baik-baiknya sebelum kita menanggil gintang pamuk kita nih Kita punya hadiah 500 ribu rupiah untuk penonton di rumah yang bisa menjawab pertanyaan kami melalui Instagram di at wb underscore net Pertanyaannya apa Ca? Pertanyaannya sederhana jawabannya ada 5 kotak huruf ke 5 A terakhir ya 5 kotak huruf terakhir A Hewan Itu binatang Yang berkembang biak dengan cara membelah diri Ah ini di pelajaran matematika gak ada Hah? Iya iya bener-bener di matematika gak ada bener Ca Tapi di biologi ada Ada 5 huruf ya Ca? Betul sekali Berakhiran huruf A Silahkan dijawab dan jangan lupa hashtagnya wib underscore gegabah Oke Bagi pemirsa dirumah yang ingin mengirimkan pertanyaan TTS Berupa video dan juga jawabannya silahkan Anda rekam sendiri jawab pertanyaannya apa, jawabannya apa Yang menarik yang paling unik nanti akan mendapat dikita tayangkan Betul Dan juga akan ada sesuatu untuk anda tonton di tayangkan Benar dan jangan lupa untuk kirim ke email Ada yangnya kali Dan jangan lupa untuk kirim ke email waktu indonesiabercanda.gmail.com Ada 500 ribu rupiah Iya Iya Nih Ca ini kalau sudah pasangannya Pepi sama Ari Kalau beduh sendirian kayaknya gak adil Ca Gak adil Pasti yang cakep cakep Nah iya dong emang gue ditanggirkan untuk wanita cantik Kita langsung panggilkan aja seorang perempuan cantik Pinter Ini kayaknya pantas nih menambingi bedu Untuk menjawab TTS kita pada hari ini Ini dia Maria Selena Oke Maria Selena sudah pernah bermain di TTS? Udah 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 Mungkin waktu itu menyesal Mungkin waktu itu menyesal Tapi kali ini saya tidak akan membuatmu menyesal Tapi Karena aturannya masih ingat Menyesul Aturannya Aturannya masih ingat Satu jawaban benar nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Lalu Bagi peserta kuis di studio ini akan menang Kalau dikasih cewek cantik dia malas mikir pak Sumpah kali ini saya tidak terima pak Dia gak pernah bisa jawab Males mikir dia kalau dikasih cewek cantik Padahal kalau saya disandingin partner cewek cantik saya lebih lucu Makasih Cang Lalu buker aja ya Bapak lagi gak konten lagi nanti Kita menyadiah Cak Buat para peserta lagi nanti Hadiannya apa? Silahkan Bung Alec Teka teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan anda Bila berhasil Hadiah studio rekaman Yang dipersembahkan oleh kulkas 2 pintu 1 jendela Kamar mandi di dalam Silahkan bawa pulang Itu kulkas apakah sekosanti pak? 2 pintu 1 jendela Kamar mandi di dalam Minta yang tinggal di kulkas Nah itu kan yang mempersembahkan Hadiannya kan studio rekaman Sudah siap? Siapa? Kalau sudah siap ini dia TTS kita Ya kita membahas tentang gegabah Kita beri kata bantu Begabah Yah Ya ada loh Cah Masa gak ada Empat melatar Maria Celena diberi kesempatan Pertama kali memilih Dan bedu silahkan Lima menurun Ah ini gampang Ini pertanyaan pembuka yang saya yakin pasti bisa dijawab Pernah ikut pramuka? Pernah dong Kemana? Cibubur Cibubur Persami Persami Nah Perkemaan satu minggu biasanya disingkat jadi Gak mungkin persami tapi kan Perkemaan satu minggu bisa disingkat jadi Sedikit Eh disingkat jadi sedikit dong Kita lihat apakah Tadi pertanyaan mana? Dalam kegiatan pembuka Perkemaan satu minggu biasa disingkat jadi Jadi sedikit Sedikit Apakah itu jawaban Sedikit Ya kan? Ini Terdapat Kebuka Baik, bagi yang bisa menjawab, pendapatkan itu yang tidak menjawab harus makan ini. Buah-buah biar sehat, biar terangsang otak anda mikir. Yang namanya hidup harus merasakan asam manis kehidupan. Ini sehat, kalau yang kalah, yang bisa menjawab, kita kasih minuman dan makan, boleh silahkan. Ini rasanya apa, rasanya apa? Rasanya manis dong. Kalau itu apa ya rasanya ya? Coba boleh, silahkan dicoba. Oh, enak, Beb. Enak nih? Enak nih? Mau apa, mau nambah? Enak nih? Eh, pada pesannya dong. Berantun tau dong, Ri, kalau berikmati hidangan. Padikusnya makin gak sehat ya. Gue gak sehat buah-buahan, sehat gimana sih? Buah-buahan sehat. Saya lihat anda makan mangga itu jadi kelihatan. Kelihatan apa? Ya, saya lihat jadi kelihatan. Ya, minum kita rayakan. Ayu yang menang. Yuuu. 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 Gue sumpahin rasanya ketelan lo. Hatihan. Baik, 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 baik. Kacamata ribet pakai kacamata ya bang? Kenapa? Pakai soflen lagi baru ya? Oh, soflen. Ini soflen. Pak. Gue jadi sedikit pak. Jadi sedikit orang abis diminum. Lama apa? Saya sedikit. Bukan minum aja. Pak, parah pak. Parah. Gue takut. Pak, habis sabar pak. Ini disingkat. Kenapa? Disingkat jadi sedikit. Maksudnya habis dicemilin atau gimana pak? Kata-katanya. Kan tidak menjadi sedikit. Bukan jadi sedikit kan? Ya kan disingkat. Singkat. Jadi singkat pak. Bukan sedikit. Kooperasi unit desa. Panjang mocha. Disingkat jadi? KUD. 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 Antara KUD dan kooperasi unit desa banyakan mana? Banyakan kooperasi unit desa. Berarti KUD lebih? Sedikit. Bapak sendiri yang bilang tadi disingkat jadi KUD. Sekarang pertanyaan tadi apa? Coba baca pak. Baca eh. Joket. 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 Dalam kegiatan pramuka perkemaan Sabtu minggu bisa disingkat. Tuh. Bisa disingkat. Bapak sendiri kalau kooperasi unit desa disingkat. Jawabannya apa sih KUD? Lah iya. Makanya secara... Nah kenapa ini jadi sedikit? Berarti semua singkatan jawabannya semua misalnya di sekolah. Eh. Apaan sih? Pasat lo sepapulasi murid. Eh eh eh. Saya murid. Oke. Bapak Pak Guru. Hei anak-anak. Iya Pak Guru. Pesta olahraga nasional bisa disingkat? Aku tahu Pak Guru. Aku jadi pon. Enggak. Aku tahu itu salah pasti. Salah pun salah. Menjadi? Saya pikir. Benar. Hei. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Apa jadinya pendidikan Indonesia? Pak Guru. Cuman udah ganti. Oh iya gurunya ganti. Gurunya gurunya ganti. Oke. Sini. Oke. Murid-murid. Iya Pak Guru. Pak Guru mau bertanya. Oke. Yang bisa tolong dijawab. Pohon singkatan dari. Pekan olahraga nasional. Kalau. Pekan olahraga nasional. Disingkat jadi. Pohon. 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 Kepanjangan dari. Pekan olahraga nasional. Salah. Kepanjangan dari. Kependekan dari. Pohon itu. Kependekan bukan kepanjangan dari. Oh iya bener-bener. Eh. Mami disini juga ngapain ikut murid-murid. Meremehkan. 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 Dalam. Bisa ke. Wah ini sakit. Sudah ke dokter. Sudah. Belum sembuh. Belum. Tiga. Ketarik. Dua. Satu. Bisa ketarik. Ketarik. Kok ketarik? Orang ketarik itu sakit loh. Ketarik. Emang teh ketarik. Awas aja kalau salah. Awas sih. Ketarik. 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 Ya. Punya jawaban apa? Ke kamar pak dirawat pak. Kamar. Apakah kamar. Jawabannya benar. Boleh ke kamar. Benar lagi. Salah. Coba kita buka jawabannya Kak. Dalam pengobatan selain ke dokter. Orang sakit bisa ke. Tengok. Tengok. Karena dia kenap lu. Maka juga ke dokter pak. Bukan selain ke dokter. Maka dia kenap lu. Gimana sih pak. Selain ke dokter. Kok paham diulang lagi pak. Biar jelas ya pak. Bapak jelas gak. Depan pertanyaan bapak sendiri. Pak dia marah-marah pak. Kurangin pak. Oh. Kamu jangan marah-marah dong. Nanti nilai kita berkurang. Maka dipegang lagi ya. Gue gak paham. Bini lu nonton. Dapet juga akting dia tahu. Nyari akting ketahuan. Muka ngarep mah. Eh apaan ya. Ya. Kita harus protes. Tadi pertanyaan dia itu tidak sesuai dengan jawabannya ya. Oke. Coba kamu protes. Kenapa kenaf lu Kak. Kenapa kenaf lu. Kenapa tuh Kak. Kan solusinya. Ini kan bukan solusi. Ini justru alesannya. Halo. Halo Kak. Halo. Selain ke dokter. Nah. Yang berarti menunjukkan. Tujuan. Tujuan. Selain ke dokter. Solusi. Pilihan. Yang sebanding. Ke dokter. Kalau misalnya. Selain kena malaria. Nah. Orang sakit bisa ke naflu. Naflu. Sebanding. Kalau selain ke dokter. Nah. Orang sakit bisa ke naflu. Bodoh amat. Bapak udah kata-kata selain tadi Pak. Selain berarti sudah membandingkan yang setara. Iya Pak. Alternatif Pak. Pak. Kata ke dokter. Ke itu adalah menunjukkan untuk suatu tempat. Dokter adalah pilihan tempatnya. Nah. Kalau ke dokter. Kalau ini ke naflu. Naflu tuh daerah mana naflu. Hai. Mau pergi ke mana? Aku mau berapa? Ke dokter. Oke. Dia ke dokter. Aduh sakit nih. Mau ke mana nih? Sekali ke dokter. Lu kenaflu aja. Saya baru kemarin Pak. Ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Gara-gara saya sakit flu. THT apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Kok ketawa? Ini orang yang umum yang salah mengartikan. THT itu bukan telinga, hidung, tenggorokan. Apa? Tenggorokan, hidung, telinga. Tenggorokan, hidung, telinga ya. Cuma balik. Kamu yang protes, kamu yang protes. Tenggorokan. Deketin, deketin, deketin. Jangan jauh-jauh. Cak, ini naflu ini. Si naflu ini siapa sebenarnya? Kenapa kamu belain banget si naflu ini? Siapa yang belain? Kenapa kamu belain nafaurba? Nafa Urba! Naflu siapa naflu? Pak! Nah, jujur deh siapa si naflu ini? Tolong ya. Tolong dong. anda tadi bilang ke THT terus ngapain? saya flu pak oh iya gara-gara saya flu makanya nanti bapak bilang kalau flu mah gak usah ke dokter saya tuh flu ke dokter pak gara-gara saya flu ini mampet hidung saya makanya saya pergi ke dokter hidung pegang sih kok hidung disini dong? nah hidung kubing saya mampet pak gara-gara flu kan THT kan di sini T, T tuh gini pak pengorokan hidung telinga apa dimana sama telinga bang? flu nya ada orang flu di telinga telinganya muncul itu bukan flu satu saluran Ari tapi gak ada orang flu di telinga bang THT telinga orang juga dimana-mana bernapas pakai hidung kalau dia mungkin sekeluarga hidungnya buat bernapas iya Ari padahal kalau lagi ah gak bisa napas nih ah ah gak ada bukan kamu yang kena kan? sebentar, sebentar kalian pernah gak kalian sedang flu naik pesawat begitu landing kuping kalian sakit? gak naik flu juga bisa sakit? bisa sakit itu karena ada apa tuh yang ada hidungnya suara hidungnya tapi seumur-umur ya eh anak pernah ke bengkel gak sih? pernah pak pernah kenapa pak ke bengkel pak? pantesan kenapa cak? suaranya di bengkel tuh sama kaya gini berisik bisa jangan saya tanya kalau kena flu bisa sakit gak? bisa sakit gak? nah iya orang sakit bisa kena flu berarti kan bener kenapa dia yang kesel ya? kesel dia bapak yang kesel bapak yang kesel kita kasih semangat dulu ya biar gak kesel pertanyaan selanjutnya cak gimana tim A silahkan 8 menurun 8 menurun nah ini gampang nih pasti gampang sekali pertanyaannya ini putra atau anak dari presiden Jokowi yang hobi ngevlog namanya wah KS Sang ya pake E ya ternama saya ternama kita kunci ternama cak apakah kalau sampai salah saya ternoda nih kepedaran saya nih pak baik gampang anak presiden Jokowi yang hobi ngevlog namanya ternama ternama wah ternoda terlama nah ini terlama kalau ini terlama pak udah ada kesempatan masih belum jawab juga tiga dua namanya namanya terbaca tuh kan biasa aja terbaca kan dia di upload pak jadi kebaca namanya baik karena presiden Jokowi yang hobi ngevlog namanya terbaca jawabannya aduh sayang aduh kok orangnya merah du salah lah kalau hijau baru dapet dapet sirop yang warna merah dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini yang di bagaimana itu sesuatu yang yang ini ini itu yang yang itu yang itu yang 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 Terima kasih telah menonton!